Ini si sounnya ya, pasti ngeglosor langsung ya Nih, uratnya tuh ada yang nolong-nol Tinggal kita menikmati bahas soiga, kita gigit ya Wow, pas banget lagingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Tete, balik lagi sama Tete disini Kali ini Tete lagi ada di daerah Gas Alam Sebelumnya memang dari daerah Tapos Aku abis support suamiku, lomba, badminton Abis itu lapar cari-cari makan kemana ya Nyari-nyari-nyari-nyari Ketemulah di daerah Gas Alam ini ada bakso yang menarik perhatian aku Wow, penasaran Aku ngeliat tempatnya gede, terus rame Kita harus coba nih kayaknya Apakah ini bakso enak? Langsung aja, yuk kita masuk Permisi, selamat sore mas Mas mau bikin bakso dong mas Aduh, ada bakso apa aja nih mas? Ada telur, ada urat, ada spesial pake ikan Oh ada mie ayam juga enggak? Mie ayam ada, ada mie ayam Oh ada mie ayam, aku pakai shoun aja Pakai shoun, bakso biasa Tapi aku boleh minta tambahin inian ayam enggak? Topping ayam buat mie ayam Oh iya sih Pakai tetelan juga, uh pokoknya super-super komplit lah Nah kalau porsi aku kayak gitu kira-kira harganya berapa? Nanti kita tanya aja ya Oke mas, bikin yang spesial Terima kasih banyak mas Coba kuahnya ya Uh, warnanya udah gurih banget Tambah lagi ini aku minta pakein topping mie ayam Di atas ini Makin sedep Makin mantap Gimana guys, langsung kita racik aja ya Keburu bekah Bismillahirrahmanirrahim Kita kasih saus Kita kasih sambal Oh, guyur ya bukan kasih ya Itu namanya guyur ya Sorry ya Kita kasih kecap Kita kasih cuka Untuk kuah tadi aku coba sih Enggak kurang garam, enggak apa Udah sedep banget Tinggal kita coba setelah diracik seperti ini Apakah akan makin nikmat Uh, uh, uh Aduk guys Tuh kan Bleber Uh Bukan selebew ya Bleber Bleber Hmm Bener makin sedep guys Wow Enak banget Nampol abis Ini si sounnya ya Pasti ngeglosor langsung ya Ini aku dari tadi tuh udah nyembelin kerupuk Udah berapa bungkus ya Kasih kerupuk Hmm Kuahnya enak banget Sounnya enak banget Langsung glosor Terus si topping Ayamnya tuh jadi nambah rasa gurih Dan juga nambah ke si Bumbunya ada rasa manis-manis Dari si ayam manis gurih gitu Mantep Hmm Mantep Baksonya Dari mulai yang kecil ya Sambalnya lumayan ya Lumayan Pedis Basu kecilnya Emang enak Terus ini bukan basu halus loh Ada gerinjel-gerinjel Urat gitunya Guara sekali ini Guara umum Suka-suka-suka-suka Suka banget Suka banget Enak Sengaja aku habiskan dulu mie-mienya ya Sounnya Karena kebiasaan aku tuh kalau makan Biasanya yang dihabisin duluan tuh mie Ada yang sama? Tulis di komen Ini basu yang paling gedenya paling belakang Ini basu uratnya Nguyur kuahnya Pedas banget Guratnya Nih Potongan dadu daging ayamnya Jadi full daging daging ayamnya tuh Dipotong dadu-dadu bukan di suwir ya Nih Uratnya tuh Ada yang nolong-nolong Jadi urat-uratnya tuh kayak Dini sakar medan Sudah sulang rawan juga Terima kasih Timku tadi udah makan duluan ya? Iya Gimana? Menurut aku sih, bakso ayam Mie ayamnya enak, bakso uratnya just Ada yang makan bakso telor? Tadi ada bakso telor juga kan? Komplit disini Ini uratnya Tahu, ada tahu Jadi ini tahunya tahu putih Biasanya kalau tahu di bakso tuh Kalau aku sih lebih senang tahu goreng Karena si teksturnya tuh Si luar sama dalam tuh beda Tapi tergantung Tahu putih juga aku senang Kalau tahunya enak Kadang tahu tuh ada yang asem kan? Ada juga yang kayak tahu susu lembut Kayak tahu sutra gitu Nah aku tuh suka Coba tahunya Hmm Saunya enak Ada baksonya gak? Guys, kalian bisa lihat perubahan mukaku Merah-merah gini Emang pedes Pedes nampol Karena dia tuh full cabai Terus si cabai Kan ada yang diairin itu Dia diairin juga Cuma masih kental Tinggal kita menikmati Bakso ija Kita gigit ya Wow Pas banget dagingnya Hmm Sebel banget dagingnya Ini kuahnya enak banget sih Emang ngasih sih kuah Kalau udah enak Apalagi ditambahin si topingan si mie ayam tadi Itu akan nampol Tambah lekoh Kalau kata Sundanya ya Lekoh itu apa sih? Bedok Bedok Tambah bedok Karena kan udah ada sari-sari manis dari si ayam Buri dari si ayam Tambah lagi nanti ditambahin saus kecap, sambal, cuka gitu Makin Beuh Cobain kalau kalian makan di tukang bakso yang ada menumi ayamnya Pasti gak cuma-cuma dong Kalau misalkan ditambahin si topping ayam itu Pasti bayar Nambah berapa? Kayak 5 ribu atau nambah berapa? Cobain Dijamin gak nyesel Pasti kalian suka Kalau kalian satu selera sama aku ya Kita belah Si basonya Tuh guys Tuh iganya Beuh Beuh Padahal tadi porsiannya banyak ya Cepet banget gue makannya ya Maaf ya lapar ya guys Habis panjat pinang ya Habis panjat pinang Tiga di dalemnya Kita grogot aja langsung ya Hmm Wow Porsinya banyak Ngangin banget Hmm Ada pitria mau dibungkusin Hmm Hmm Ini kalian lihat tulang iganya Ya Bersih Ngelokop 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 Kalau bahasa Sunda Ngelokop Dagingnya tuh gak Ngelokop Ngelokop sendiri Apa? Ngelokop 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 Kalau aku melokop Bahasa Sunda tuh melokop Kalau nyelokop Bahasa apa? Ngelokop tuh lepas dari itu Ngelokop itu Ngelokop itu Indonesia apa Jawa? Ngelokop itu Nggak tahu Ngelokop Mungkin Kalau aku sesunanya Ngelokop Kalau di daerah kalian apa Tulis di komen Ngelokop 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 Lihat Abis tak tersisa Aku heran tadi aku tumpahin loh Tapi kenapa si biji cabenya nyaris Nggak ada ya Cuma ada tinggal satu doang Kemakan semua sama gue ya Tuh Ini banyak kok bijinya Apa tadi pas bagian atas Yang aku ini Kemakan semua ya Penasaran kan sama harga dan alamatnya Tunggu ya guys Aku tanya setelah ini Halo pak Masno 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 ini sudah berdiri berapa lama sih Dari tahun 2000 Dengan masno nya sendiri Masno nya kemana Masno nya kemana Oh kayak gitu ya Masno nya Siapa Abi Kelas 2 SIP sekarang Oh iya Seangkatan Siapa nama anaknya Arya Aku pikir itu Dany Cagur Bukan masno Oh ternyata masno ini anaknya tuh sama Satu sekolah sama anakku Oke Masno ini sudah berapa lama jualan pak? Dari tahun 2000 tepatnya Berarti udah 22 tahun? 22 tahun kok Awal jualan tuh disini atau memang pindah-pindah tempat? Jualan mah kemarin di seberang sini teh Cuman ke Gusur Amatol jadi pindah ke seberang sini Jadi lebih gede atau lebih gede ya? Dulu tenda dulu Oh dulu tenda Masya Allah Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 pagi sampai 10 malem Oh sampai malem juga ya guys? Oh malem-malem tuh kalau yang cari yang anget-anget Nah ini masih buka nih sampai jam 10 nih Ini per porsi harga basonya dari berapa sampai berapa? Dari harga Rp17.000 sampai Rp28.000 Sampai Rp28.000 itu yang komplit banget? Ya yang tadi teteh Oh yang tadi aku Kalau yang kayak aku tadi tapi aku pengen ditambahin kayak topping mie ayam kayak gitu bisa itu nambah berapa? Kalau ini nambah Rp3.000 sampai Rp4.000 doang Nambah Rp3.000 sampai Rp4.000 nah Tapi rasanya kan makin josh Nah oke alamat lengkap dimana sih Mas ini? Ini Jalan Gas Alam Komplek HBTB B1 nomor 10 Nah itu dia alamatnya cari aja baso Mas Noh Mas Noh Oke guys gimana informasinya sudah lengkap Kak? Silahkan kalian kalau sedang lewat Gas Alam atau mendeket-deket daerah sini Ini online juga bisa ya? Bisa Oh bisa online ada juga ya? Ada Ada tuh cari aja di online juga ada kalau misalkan males keluar rumah Kalau mau datang kesini lebih enak lagi bumbun sendiri Bebas ngambil sambal Satu panci boleh sambalnya? Jangan Oke terima kasih semuanya Mas terima kasih banyak Terima kasih semuanya udah ngikutin konten aku Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe kira-kira Kemana lagi aku harus mencari menjelajah kuliner Tolong kasih tahu tulis di komen dong kalau misalkan kalian ada rekomendasi Teh review ini-ini disini aku biasa makan disini enak nih Teh gini-gini gini Menunya gini-gini gini Gak cuma baso apapun itu menunya silahkan boleh tulis di komen ya Hatunuhun Assalamualaikum Daaah Sub indo by broth3rmax